Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini saya akan mencoba memaparkan kembali terkait dengan Tom Haman mengenai komponen mutu guru dengan mengacu kepada IASP 2020 dengan saya sendiri yaitu Neng Nenden Mulya Ningsih dari PCA kelas 2 Oke, disini saya review kembali ya, ini secara keseluruhan mengenai komponen dan subkomponen IASP 2020 dimana yang menjadi acuan utama 4 komponen ini dan saat ini kita akan menjelaskan ya, saya akan menjelaskan terkait dengan komponen mutu guru dimana dalam komponen mutu guru ini ada 3 subkomponen yaitu kompetensi guru, pengembangan profesi guru, inovasi dan kreativitas guru Nah, untuk komponen mutu guru dan masing-masing subkomponennya yang ketiga ini, dari ketiga subkomponen masing-masing memiliki butir inti dan butir kehususan ya, untuk kompetensi guru disini butir intinya memiliki 1 butir sementara kehususannya ada 1 ya, 1 butir kehususan yaitu untuk SD dan MI lalu untuk pengembangan profesi guru, memiliki 2 butir inti dan 1 butir kehususan yaitu untuk SMK atau MAK dan subkomponen yang ketiganya yaitu inovasi dan kreativitas guru disini memiliki 1 butir inti dan tidak memiliki butir kehususan untuk masing-masing kesatuan pendidikan nah, berarti disini kan butir intinya ada 4 ya disini 1, tambah 2, tambah 1, ada 4 yaitu di dalam IASP 2020 butir intinya terdapat pada nomor 19 sampai 22 untuk mutu guru dan butir kehususan untuk satuan pendidikan SD atau MI itu nomor 36 satu lagi, butir kehususan SMK atau MAKnya yaitu nomor 40 masing-masing butir tersebut kalau kita lihat ya secara sekilas untuk yang butir inti nomor 19 ini di mana si guru itu harus mampu menyusun merencanakan pembelajaran aktif, kreatif, dan inovatif dengan mengoptimalkan lingkungan dan pemanfaatan TIK atau cara lain yang sesuai dengan konteksnya kalau kita lihat capaian kinerjanya pada level tertinggi disini yang membedakan dengan level di bawahnya di antaranya disini si guru itu mampu memanfaatkan TIK dan memperhatikan hasil refleksi atau evaluasi proses pembelajaran sebelumnya itu pada butir 19 demikian pula pada butir ke 20 di mana si guru itu harus mampu melakukan evaluasi diri, refleksi, dan pengembangan kompetensi untuk perbaikan kinerja secara berkala disini capaian kinerjanya pada level tertingginya bahwa si guru itu mampu melakukan evaluasi dan refleksi ya, sisanya ini pasti ada turunan ke bawahnya ini tingkatan yang lebih rendah untuk nomor butir 21 yaitu guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan wawasan capaian kinerjanya pada level tertingginya yaitu disini si guru itu selain melakukan pengembangan profesi secara berkelanjutan disini juga harus mampu membagikan kembali praktik baiknya kepada orang lain baik di dalam ataupun di luar sekolah atau madrasah baik secara lisan maupun tulisan melalui berbagai media dan butir inti yang terakhir yaitu nomor 22 si guru itu dapat atau mengembangkan strategi, model, metode, teknik, dan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif capaian kinerja tertingginya pada level 4 disini guru itu mampu ya mengembangkan, memodifikasi strategi, model, metode, teknik, dan media pembelajaran inovatif dan kreatif ini yang membedakannya terus yang terakhir ini menginspirasi teman sejawat dan atau dapat diduplikasi oleh orang lain itu keempat butir inti pada mutu guru sementara butir kehususannya nih ini nomor 36 ya tadi untuk satuan pendidikan SD atau MI guru mengembangkan perangkat pembelajaran tematik terpadu nah ini pada capaian tertingginya itu harus dilakukan secara konsisten dan sistematis sementara butir kehususan nomor 40 yaitu untuk SMK atau MAK guru melaksanakan kegiatan pelatihan asesor kompetensi atau magang di dunia kerja capaian tertingginya capaian kinerjanya ya yaitu apa yang sudah dilakukan itu harus sesuai dengan iklim di dunia kerja yang produktif kira-kira itu 4 butir inti dan 2 butir kehususan masing-masing pada sekolah dasar dan SMK atau MAK ya nah bagaimana pembuktian kinerjanya seorang asesor dapat melihat pembuktian kinerja dari mutu guru tersebut yaitu bisa dengan cara menelah dokumen atau melakukan observasi dan bisa juga melakukan wawancara demikian sekilas pemaparan mengenai komponen mutu guru terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh